Vaksin Gotong Royong Pemerintah juga tidak boleh melupakan dan harus fokus pada pencapaian target vaksinasi 70% bagi masyarakat karena hal yang jauh lebih penting adalah percepatan vaksinasi di daerah non-urban, minim organisasi masa, organisasi keagamaan, sekolah dan kampus. Kalau terkait vaksin booster, saya sih setuju aja. Cuman di garis bawahi bahwa tidak semua masyarakat mampu untuk membayar vaksin tersebut. Kalau bisa, untuk vaksin booster ada kalangan di mana masyarakat kelas menengah hingga menengah ke bawah itu mendapat subsidi dari pemerintah. Sedangkan untuk kelas atas mungkin bisa ikut bergotong royong atas program vaksin tersebut. Pemerintah juga harus terus kita ingatkan bahwa vaksin booster berbayar tidak boleh menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memberikan vaksinasi gratis dosis 1 dan 2. Vaksin harus tetap menjadi public goods, jadi barang milik masyarakat selama ada ancaman penularan pandemi COVID-19. Karena jangan sampai apabila semua mendapat subsidi dari pemerintah, justru malah membebani keuangan negara seperti itu. Cuman kalau untuk programnya sendiri sih saya setuju. Dengan adanya program tersebut kan diharapkan COVID-19 ini bisa terputus mata rantainya seperti itu. Saran saya seharusnya pemerintah membenahi data terlebih dahulu, utamanya data penerima bantuan iuran agar pada saat vaksin booster ini diwacanakan dan dimulai pelaksanaannya tidak memantik masalah baru, masalah yang mengusik rasa keadilan.